Sementara bagi mamak di TPA Pakusari, Jember, Jawa Timur, sampah ternyata menjadi sumber rejeki bagi mereka. Setiap hari mereka mencari plastik dan barang lain yang masih bisa digunakan untuk dijual ke pengepul. Para pemburu rupiah ini terus mengais sampah di kawasan tempat pembuangan akhir sampah kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur. Mereka berkutat dengan sampah mencari barang yang dapat dimanfaatkan, memilah dan memilih, kemudian menjualnya untuk dijadikan rupiah. Meski panas terik matahari, emak-emak ini pantang pulang sebelum memperoleh sesuatu yang nantinya bisa dijual. Kertas, plastik, botol, kaleng, dan berbagai sampah lainnya jika dikumpulkan akan menjadi banyak dan dijual kepada pengepul guna menghasilkan cuan. Per kilo barang yang dikais dari sampah hanya dihargai 150 rupiah. Uang 50 ribu rupiah bisa mereka kumpulkan per hari untuk membantu ekonomi keluarga. Banyaknya pengaih sampah hingga membuat gunung sampah di TPA Pakusasi, Jember mirip perkampungan dengan bangunan yang hanya terbuat dari kain atau plastik. Pemburu rupiah ini enggak beralih profesi, lantaran tak memiliki kemampuan lainnya selain menghasilkan sampah dan pekerjaan ini telah turun-temurun sejak dahulu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, melaporkan.